Pasaman, Sumatera Barat Sebuah bas transport ekspres dari Kabupaten Pasaman Barat menuju ke lubuk Sikaping yang mengangkut warga yang ingin menghadiri pesta pernikahan masuk ke sawah di Jorong Simpang Tigonagari Simpang Kabupaten Pasaman dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Satu orang meninggal dunia bernama Damris 45 tahun inisial laki-laki asal Jorong Tinggiran Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Saat ini korban berada di Puskesmas Simpati bersama 16 penumpang, kata Kepala Puskesmas Simpati Fitriya di Simpati. Damris meninggal dunia karena lehernya terkena kaca bas tersebut. Ia menambahkan korban meninggal dunia bertambah satu orang bernama Siti Aina 51 tahun yang merupakan warga asal Lubuak Gadang Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat yang saat ini berada di Puskesmas Bonjol. Selain mengakibatkan dua penumpang meninggal tiga orang lainnya mengalami patah tulang, sementara untuk 25 penumpang mengalami luka-luka. Informasi sementara, katanya sebagian penumpang bas dirujuk ke Puskesmas Bonjol dan RSU di Lubuk Sikaping. Bas dengan nomor polisi BAT 7974 SU itu mengangkut 30 penumpang, termasuk sopir. Sementara itu Kasat Lantas Polres Pasaman Ibtu Saherman didampingi Kanit Lantas Ibtu Armen dan KBO Lantas Ibtu Gusmal mengatakan, informasi sementara yang didapatkan peristiwa itu terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasinya para penumpang bas ini dari Pasaman Barat untuk menghadiri pesta pernikahan ke Taluak Ambon, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, ujarnya. Bas saat masih di lokasi kejadian dengan keadaan rusak berat bagian depan dan diberi garis polisi.